Halo guys, gue Billy dan selamat datang di channel Halo Emas Sekarang masuk ke video yang kedua Jadi di video yang pertama tadi gue udah bahas sama Ii Ratna juga Itu tentang sharing pengalamannya Ii Ratna Gimana ceritanya Ii Ratna bisa memulai usaha pokok emas Terus di video yang kali ini Gue lebih mau bagiin tips buat kalian semua Gimana caranya memulai usaha pokok emas Kalau yang belum nonton video sharing yang pertama Bisa nonton linknya disini ya videonya Sekarang langsung aja kita lanjut ke videonya Ii boleh sharing lagi nih ya Ini untuk bagi-bagi tips aja Gimana caranya memulai usaha pokok emas Karena menurut saya dan sekitar saya pun Usaha pokok emas itu gampang-gampang susah Bener ya Langsung aja deh kita mulai deh Hal apa yang diperlukan sebelum kita memulai usaha toko emas Pertama Modal Kedua Lokasi Modal dan lokasi Lokasi harus strategis Kalau bisa di kiri kanannya ada toko emas juga Oke jadi pasarnya udah terbentuk ya ya udah ada Nah kalau sendiri ya merimpisnya agak lama nanti Betul Betul Jadi kalau ada tetaga kita yang sudah buka toko emas Nah itu tempat yang strategis Iya betul Terus habis lokasi ada lagi Lokasi modal Kita hubungan dengan supplier Supplier Iya iya Suppliernya Yang kita sudah kenal sebelumnya Misalnya kita lihat di pameran Atau apa Nanti kita bisa Ambil dari dia Untuk pemula Belum Mereka belum Langsung percaya Betul Kepada kita Betul Betul Jadi harus Kita harus membangun kepercayaan ke supplier Supplier juga gak langsung percaya ke kita juga ya Dan kita juga Harus sebisa mungkin Pilih supplier yang Sudah terkenal Harus yang sudah terkenal Harus yang punya barangnya banyak Ya iya Biasanya di pameran ya Iya biasanya di pameran itu bisa Jadi kalau misalnya belum ada relasi Mungkin belum ada rekomendasi Dari teman-teman yang Saudaranya atau temannya yang punya toko emas Bisa langsung datang ke pameran ya iya Karena disitu lengkap banget Mulai dari hulu sampai hilir Usaha toko emas itu ada semua Iya benar Oke Tadi modal Terus lokasi Terus relasi sama supplier Terus ada lagi gak yang mau nambah ini Hal apa yang diperlukan sebelum mulai usaha toko emas Ya Kalau pengetahuan penting gak ya ilmu Pengetahuan penting Tapi yang lebih penting lagi praktek Praktek Ya Oke Karena Bagi saya pengulah Dulu Bidang saya sama sekali Tidak tahu toko emas Tidak tahu toko emas Jadi hanya petunjuk yang sepotong-sepotong Tapi kita harus bisa mengembangkan sendiri Jadi misalnya Belajar menimbang awalnya Terus Terus Lihat kadar emas Kadar emas itu Timan air Bagaimana supaya tidak ditipu Ya Untuk pemula Itulah yang paling penting Oke oke Jadi Melihat kadar emas Jadi supaya terhindar dari penipuan Iya betul Jadi gak bisa langsung Kita tetap harus punya ilmu dasar Untuk memulai usaha toko emas Tapi gak bisa Saat kita langsung memulai Itu ilmu kita udah banyak gitu Gak bisa Karena Petunjukannya gak cukup ya Lebih penting prakteknya Jadi Step by step Learning by do it Kita bisa mengimprove ilmu-ilmu yang kita dapat Dari praktek Dari setelah kita buka toko emas itu Kalau misalnya kita belum buka ya Gak akan ada prakteknya Gak bisa Hanya teori aja Gak bisa Karena Lebih penting lagi Komunikasi dengan masyarakat Juga harus Bisa dijalin dengan baik Jangan Cuman Kita perhatikan keuntungan Atau apa Tapi komunikasi Dengan masyarakat itu juga sangat penting Jadi kita harus lama Jadi customer Konsumen juga merasa dihargai Jadi kita gak hanya di balik layar aja Kita juga melayani Cari tahu maunya apa Nah iya benar Oke 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 Jadi Irana ini pintar banget deh Pantasan gak heran nih Tokonya Rame dan juga ya saya bilang Sangat menghasilkan lah Dari pengalaman itu ya Bukan langsung bisa demikian Dari pengalaman sedikit demi sedikit Awalnya sih Kita ego Lebih Ego kita lebih besar ya Tapi dengan berjalannya waktu Kita banyak menalah Terhadap konsumen Jadi banyak sabar Melayani mereka Begitu Oke oke Itu bener banget sih Ilmu yang penting banget Gimana caranya kita handle Konsumen Karena gak semua konsumen itu enak ya Bukannya bilang gak enak juga sih Tapi lebih Lebih ke Sifat Sifat mereka beda Betul Ada yang Begini Yang ada yang begini Kita harus bisa Menyesuaikan Iya 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 benar nih Itu tadi Hal apa yang diperlukan Sebelum memulai usaha tokomas Jadi aku rangkum dulu ya Yang pertama itu Kita harus punya modal Nah yang kedua Itu adalah lokasi Macam-macam perhiasan itu Kita harus Konversikan ke Lokasi apa nih Misalnya lokasi ini Hanya menjual Kadar 70 atau 75% Ya kita jangan main yang Mas muda Jangan main yang 30% gitu Karena gak akan masuk pasarannya Kecuali Kalau misalnya lokasi tersebut Main yang Misalnya 30% Sama 3,75 aja Kita juga jangan main yang 70% Jadi Jadi harus disesuaiin juga Modal kita tuh Lokasi tuh Mainnya tuh Kadar apa Mainnya tuh Emas yang bagaimana Pasarannya tuh Bagaimana Karena kan beda orang Beda profesi pun Beda Beda preference ya Kayak tadi Iyaratna bilang Nelayan sama petani Sukanya yang Modalnya gak aneh-aneh Dan kelihatannya besar Itu ada juga Kalau misalnya Yang masyarakat perkotaan Mungkin Lebih ke yang beratnya Kecil-kecil Tapi model-model Misalnya Kalau itu yang perkotaan Nah itu harus disesuaiin juga tuh Sama lokasinya Jadi Makanya kenapa Iyaratna bilang tuh Lokasi itu tuh Sangat penting Terus yang ketiga itu Relasi dengan supplier Jadi kita harus bisa pilih supplier yang terpercaya Dan gimana caranya supplier itu bisa percaya juga sama kita Itu juga Apa namanya Poin yang penting Yang keempat ini Yang gak kalah penting itu adalah ilmu ya Cuman gak perlu takut Kalau misalnya kalian semua belum punya ilmu Ya Ilmu basic-basic Udah Udah cukup lah Nanti Kedepannya bisa menyesuaikan Dengan praktek Betul ya Dengan praktek Nah terus yang kedua Gimana caranya Memilih supplier Atau produksi sendiri Jadi Kita sebagai tokomas Kan kita gak Mungkin ada sedikit Kita produksi sendiri ya Karena keterbatasan alat juga Keterbatasan modal juga Terus otomatis kan Kita harus ambil barang dari supplier Nah menurut IE Kita harus baginya Gimana sih Dari antara kita ambil sama supplier Sama kita Produksi sendiri Produksi Oh Pada awalnya Saya Berprinsip Karena kita Bukanya paling Akhir Jadi Saya Saya harus bisa Beda Dari toko lain Modelnya Oh beda dari sisi barangnya Barang Dari sisi barang Model-model barangnya itu Jadi Kalau toko lain Yang sudah Berkembang Untuk menyaingi mereka Juga sulit Pasti mereka Ambil di toko yang sudah Punya nama kan Punya nama Kalau kita baru awal buka Kita harus berani Memulai model yang lain Yang beda Oh malah gitu Supaya Supaya Apa yang Tidak ada di toko lain Kita punya Itu dari situ Kita Bangun Relasi Dengan Konsumen Baru Bisa bilang Di toko lain Mungkin gak ada Di sini Ada Karena saya Buat sendiri Saya punya Tukang sendiri Dan saya Desain sendiri Jadi Khusus Untuk Melayani konsumen Biarpun Apapun juga Yang mereka Mau Kita harus bisa Melayani Dengan profesional Jadi Misalnya Tidak ada pun Kita bisa Harus bisa Membuat Di tukang Modelnya Apa yang diminta Konsumen Jadi Jangan sampai Konsumen Masuk ke toko Kita Tidak berhasil Mendapatkan Apa yang dia mau Iya Betul Nanti Bisa jadi Dari mulut Kemulut Jika Iya Oh Di situ Tidak ada Barangnya Betul Padahal Yang mau Beli ini Belum Coba Datang langsung Gitu Dari mulut Kemulut Aja Oke Jadi itu Iya penting juga Saya juga Baru sadar Jadi Pokoknya Konsumen Yang sudah Datang Harus Jadi beli Harus Jadi beli Dan kalau Misalnya Gak jadi beli Itu harus Tahu Kenapa Alasannya Jadi itu Penting Banget Tidak ada Alasan yang tepat Mereka akan Kecewa Betul Berarti harus ada yang Diperbaiki lagi Dan itu Perbaikinya Itu Misalnya Setiap kali Setiap kali Ada Gak langsung Berat Gitu Ken Iya Tapi Dari Case by case Dari konsumen Satu konsumen Ke konsumen Yang lain Terus Memperbaiki Terus Memperbaiki Sehingga Tokomasnya Bisa Berkembang Sampai Sekarang Oke Itu tadi Gimana Caranya Jadi Harus Produksi Sendiri Juga Penting Juga Terus Ambil Dari Supplier Juga Penting Juga Apa Namanya Dibagi Dibagi Kalau Misalnya Barang Yang kita Gak Bisa Bikin Sendiri Ambil Sama Pabrik Memang Harganya Memang Lebih Maha Cuman Balik Lagi Kalau Misalnya Buat Usaha Memulai Usaha Tokomas Tokomas Yang Baru Kita Harus Menyediakan Barang Barang Yang Gak Ada Di Tokomas Yang Lain Sehingga Pemberi Itu Lari Kitalah Istilahnya Itu Untuk Pemula Penting Karena Untuk Mengenalkan Toko Yang Baru Iya Betul Jadi Kalau Misalnya Gak Kayak Tokomas Yang Lain Yang Lebih Lama Otomatis Mereka Pilih Yang Lebih Lama Nah Itu Tadi Gimana Cara Memilih Produk Sendiri Atau Pilih Barang Apa Di Supplier Terus Yang Ketiga Bagaimana Sistem Pencatatan Jumlah Stok Penjualan Pembelian Dan Juga Pesanan Jadi Kalau Di Tokomas Ini Kan Stok Banyak Bukan Beda Sama Seperti Di Mall Kalau Di Mall Barangnya Sedikit Jadi Mungkin Stok Lebih Mudah Kalau Misalnya Di Tokomas IE Gimana Caranya IE Melakukan Pencatatan Jumlah Stok Penjualan Pembelian Serta Pesanan Pada Awalnya Kita Tidak Ada Admin Yang Gak Pake Admin Ya Dipimbang Aja Dicocokan Setelah Kita Beli Dari Supplier Kita Cocokkan Kita Dasar Maksudnya Kita Display Ya Itu Gak Ada Pencatatan Gak Ada Apa Karena Kita Jaga Sendiri Tidak Memakai Pegawai Jadi Tidak Ada Tidak Ada Pebukuan Maksudnya Dengan Berjalannya Waktu Sekarang Usia Juga Juga Mudah Buda Anak Mulai Memanage Dengan Computer Keluar Masuknya Barang Yang Kita Misalnya Dari Supplier Apa Aja Tapi Ya Di Global Tidak Satu Persatu Misalnya Barangnya 100 Macam Berapa Berapa Puluh Gram Jadi Ditimbang Hanya Berdasarkan Gram Bukan Per Piece Bukan Per Item Ini Bisa Juga Jadi Alternatif Karena Tokomas Barangnya Banyak Banyak Kalau Kita Mengaudit Satu Persatu Tiap Hari Itu Bisa Makan Waktu Berapa Jam Lama Mendingan Kita Hitung Barang Daripada Kita Jualan Kayaknya Ribet Jadi Itu Kenapa Banyak Tokomas Itu Hanya Melakukan Timbang Berdasarkan Berat Aja Bukan Berdasarkan Piece Yang Bisa Menghemat Waktu Banyak Banyak Jadi Kira Kira Satu Hari Butuh Waktu Kurang Dari Satu Jam Untuk Menimbang Barang Yang Ada Di Tokomas Dan Itu Akurati Ya Karena Kita Jaga Sendiri Jadi Lebih Kita Bisa Kontrol Juga Ya Benar Terus Kalau Misalnya Kita Ada Barang Yang Diservis Juga Misalnya Kita Terima Balik Dan Kondisinya Itu Udah Enggak Bagus Lagi Itu Kan Kalau Misalnya Saya Aku Bagi Sama Yang Dibalik Ke Pabrik Atau Aku Servis Jadi Itu Gimana Pecatatannya Berdasarkan Berat Juga Ya Kita Ada Tukang Khusus Yang Tiap Hari Membuat Ada Sendiri Cuci Ada Sendiri Terus Reparasi Ada Sendiri Terus Memutihkan Memutihkan Untuk Mas Putih Ada Sendiri Terutama Kalau Untuk Yang Rusak Itu Juga Ada Jadi Bisa Juga Di Toko Mas Gajah Ini Bisa Kadang Kadang Dari Toko Lain Kita Bantu Diperbaiki Juga Diperbaiki Kadang Toko Lain Tukang Oke Saya Bantu Jadi Tidak Melulu Dari Barang Saya Sendiri Dari Toko Lain Juga Bisa Ya Ya Terus Tadi Berarti Pencatatannya Itu Berdasarkan Berat Hanya Berat Aja Jadi Berapa Berat Yang Misalnya Dicuci Hari Ini Barang Yang Kembali Berat Berat Berapa Terus Nanti Kalau Misalnya Yang Diservis Itu Berat Berapa Nanti Kembali Jadi Berapa Selalu Ditimbang Selalu Ditimbang Oke Jadi Itu Bisa Mengurangi Bisa Mengurangi Resiko Barang Di Ambil Sedikit Atau Gimana Jadi Emang harus Ditimbang Oke Jadi Video ini Kedua Sudah Selesai Sudah Gitu Aja Ih Aku Mau Ngerangkum Sedikit Jadi Video ini Tadi Tips Memulai Usaha Toko Mas Yang Pertama Itu Adalah Hal Hal Apa Hal Apa Ini Sudah Disebutin Lokasi Modal Relasi Dengan Supplier Dan Juga Itu Pengetahuan Ilmu Terus Yang Kedua Bagaimana Cara Memilih Supplier Itu Datang Kepameran Dan Juga Harus Bisa Pilih Supplier Yang Menyediakan Barang Yang Kita Butuhkan Dan Nggak Ada Di Toko Mas Lain Jadi Toko Mas Terus Yang Ketiga Bagaimana Sistem Pencatatan Jumlah Stok Penjualan Dan Pembelian Jadi Kalau Misalnya Di Toko Mas Itu Karena Barang Banyak Otomatis Kita Enggak Melakukan Audit Secara Satu Per Satu Atau Per Item Seperti Alphamart Lakukan Itu Enggak Seperti Itu Kita Melakukan Sistem Stok Dan Audit Itu Berdasarkan Berat Jadi Kita Biasa Yang Kadar 70% Cincin Berat Berapa Yang Ini Berat Berapa Jadi Enggak Cincin 70% Ada Berapa Piss Itu Dengan Berat Berapa Itu Enggak Karena Kendala Tadi Jadi Toko Mas Itu Memiliki Stok Yang Sangat Sangat Banyak Terus Untuk Yang Servis Dan Juga Patri Itu Itu Juga Berat Juga Berdasarkan Berat Jadi Otomatis Tidak Bisa Lari Kemana Mana Barang Jadi Barang Utuh Segitu Segitu Aja Oke Itu Video Kedua Sudah Selesai Jadi Langsung Kita Lanjut Ke Video Yang Ketiga Tentang Tips Memulai Investasi Emas Oke Sekian Video Kali Ini Like Kalau Kalian Suka Kalau Kalian Punya Ide Video Yang Harus Gue Bikin Selanjutnya Silahkan Comment Di Bawah Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai